Sistem kelistrikan di Sumatera pada Kamis 6 Juni 2024 linih hari dinyatakan normal kembali, setelah tak kurang dari 36 jam terjadi pemadaman di wilayah Sumatera pada selasa 4 Juni 2024 lalu, karena terganggunya saluran udara tegangan tinggi atau SUTT 275 kV di ruas Lubuk Linggau Lahat. General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi Sumson, Jambi dan Bungkulu, Adi Herlambang menerangkan, sistem kelistrikan Sumatera dinyatakan normal pada pukul 01.16 waktu Indonesia Barat, Kamis 6 Juni 2024. Meski ada potensi pemadaman saat beban puncak pada pukul 18.00 sampai 20.00 waktu Indonesia Barat, karena belum semua PLTU masuk ke sistem kelistrikan Sumatera, namun hal tersebut tak terjadi. Alhamdulillah saat ini semuanya sudah normal, dan memang masih ada beberapa pembangkit yang belum masuk sistem, tetapi diprediksikan nanti malam semua pembangkit-pembangkit yang ada di Sumatera ini bisa masuk ke sistem interkoneksi kami. Saat ini masih dibangun jalur tol kelistrikan 500 kV untuk memperkuat sistem di Sumatera, agar meminimalisir peristiwa serupa terjadi. Dari PLTU sendiri, ini masih terus melakukan pembangunan, jadi saat ini kita juga terus melakukan pembangunan jalur tol 500 kV. Jadi kita sudah punya sistem 70, 150, dan 275. Ini akan diperkuat dengan sistem 500 kV, sehingga nanti mering, ngeluk, sehingga nanti saya rasa dalam dua tahun ke depan sistem kelistrikan di Sumatera ini akan lebih kuat, dengan nantinya nanti tambahan dari jaringan 500 kV. Untuk penyebab gangguan pada saluran udara tegangan tinggi 275 kV masih dalam investigasi PT PLN Unit Induk yang berkantor di Pekan Baru, yang hasilnya akan diketahui sekitar dua pekan ke depan. Jaringan saluran udara tegangan tinggi atau SUTT 275 kV lubuk linggaulahat merupakan sistem transmisi jaringan interkoneksi yang terhubung dengan sejumlah wilayah di Sumatera, yang 80% energi listriknya bersumber di Sumatera Selatan. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.